Tim Nas Perancis berhasil lolos ke final Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan tim kuda hitam Maroko di babak semifinal dengan skor 2-0. Namun, sebelum pertandingan dua tim beda kekuatan itu dimulai, ada momen menarik ketika para pemain kedua tim tengah melakukan pemanasan di lapangan. Selain melakukan stretching dan melakukan latihan passing, dalam sesi pemanasan juga terlihat para pemain yang melakukan latihan menembak ke arah gawang. Dalam sesi ini, para penyerang seperti Olivier Giroud dan juga Kylian Bape dari Perancis ikut berpartisipasi untuk mengetes bola baru yang digunakan di semifinal Piala Dunia 2022 yaitu Al-Hilm. Namun, saat para pemain melakukan latihan tembakan dari luar kotak penalti, kejadian naas terjadi ketika sebuah bola melebar dari gawang hingga menimpa seorang fans tepat di kepalanya. Terlihat, fans dari timnas Perancis itu nyaris pingsan tak berdaya setelah menerima pukulan keras yang ternyata datang dari Kylian Bape. Si penggemar sempat menyentuh bagian hidungnya jika saja sampai mengeluarkan darah. Namun, beruntung tembakan Bape yang mengenai wajahnya tidak sampai membuatnya mimisan. Melihat kejadian itu, Bape pun langsung berlari dan melompati papan sponsor untuk menghampiri si penggemar dan langsung meminta maaf dengan menjabat tangannya. Penyerang PSG itu terlihat menghibur sang penggemar dengan memegang lengannya dengan sikap meminta maaf dan tampak mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya. Tembakan Bape memang menjadi salah satu yang paling menakutkan di Piala Dunia Qatar tahun ini. Dengan kecepatan dan tembakan kerasnya, tak heran jika bintang PSG itu bertengger di jajaran top skor Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan melawan Maroko, Bape memang tidak mampu menciptakan gol di 90 menit pertandingan. Namun, berkat kontribusinya di lapangan, Prancis berhasil mengalahkan tim kejutan Maroko dengan skor 2-0 lewat gol dari Theo Hernandez di awal babak pertama dan satu gol dari Randall Kolomwani di babak kedua. Di partai final, Bape dan timnas Prancis sudah ditunggu Argentina yang lebih dulu lolos ke final setelah menyingkirkan Kroasia dengan skor 3-0. Selain menjadi final yang menentukan gelar juara, duel yang akan berlangsung hari Minggu 18 Desember 2022 nanti juga akan menjadi penentu siapa yang akan meraih penghargaan sepatu emas atau top skor Piala Dunia. Bape yang sebelumnya memimpin dengan koleksi 5 gol dalam 4 pertandingan, jumlah golnya kini telah disamai oleh Lionel Messi yang semakin gacor bersama dengan timnas Argentina. Namun, Messi sementara unggul karena punya 3 asis berbanding 2 dengan milik Kylian Bape. Messi hampir selalu mencetak gol dalam 6 laga Argentina. La Pulga hanya absen mencetak gol saat Argentina melawan Polandia. Selebihnya, Messi selalu mencetak gol ke gawang lawan. 2 dari 5 gol Messi berasal dari open play, sementara 3 lainnya berasal dari titik putih. Sedangkan Bape yang juga bermain 6 kali di fase grup bersama dengan Prancis, 2 kali absen mencetak gol yaitu dalam 2 laga terakhir di babak perempat final dan semifinal, serta ketika skuad ayam jantan kalah dari Tunisia di fase grup. Bape memborong 2 gol ke gawang Denmark dan Polandia, plus 1 gol saat Prancis menundukan Australia. Selain 2 penyerang tajam milik PSG itu, masih ada 2 pemain lain yang berpotensi menjadi top skor piala dunia 2022. Mereka adalah Olivier Giroud dan Julian Alvarez, yang sama-sama telah mengemas 4 gol sejauh ini. Giroud tampil cukup konsisten bersama dengan Prancis sejauh ini. Sementara Alvarez membuat gebrakan dengan mencetak brest di semifinal, saat Argentina mengalahkan Kroasia 3 gol tanpa balas. Terima kasih.